assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat sahabat tani indonesia dimanapun anda berada kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat kolam belut dengan menggunakan alat yang seadanya dan kita memanfaatkan alam yang ada kebetulan disini nih ini ada aliran air ataupun pari kecil disamping rumah ini tarinya bersih ya kita akan manfaatkan karena ini berair terus sepertinya ada mata airnya disini jadi kita akan manfaatkan ini untuk sebagai kolam belut kalau yang satu ini kolam belut ini sudah jadi kita akan bikin kolam belutnya kita garis dulu ini akan kita benamkan nanti ini jangan lupa ini sudah di lubangin ya guys lubangin bawahnya ini airnya nanti bisa kita gunakan untuk ngiram tanaman jadi ini sistemnya nanti kolamnya nggak pakai ya maksudnya kolamnya itu kolam berair eh air pakai airnya gini ini jadi kita belumpur kita banyak lumpurnya belut-belutnya baru nanti di atasnya itu kita taruh seperti betang pisang kemudian yang disukai oleh belut ya gitu aja teman-teman untuk pengisiannya akan kita tunggu dua hari lagi itu nanti hari akan ada jual di pasar kaget itu kita cari bulut-bulut yang kecil-kecil kita akan besarkan disini dengan makannya kita gunakan cacing yang kita pelihara di belakang rumah itu jadi belakang itu kita kena cacing jadi makanannya nanti tidak perlu kita membeli pakan jadi kita coba untuk alami saja makan cacing nah gitu ya guys tapi jangan lupa nanti ditutup ada ikututnya nanti nah bagaimana cara memberi pakannya kemudian menaruh apa namanya bibit belutnya seperti apa ikuti video selanjutnya ya jangan kemana-mana ikuti terus channel Sembri Tani jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh